Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Informatika Jakarta STIK akan membawakan soal tentang Determinan Matrix dan penjelasannya Saya dari kelompok Matematika Lanjut 2 dengan dianggotai oleh Bayu Nugroho Dimas Iksanul Tawakal dan Rinda Sepian dari kelas 308 ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian soal Determinan Matrix dan caranya bagaimana kelanjutannya mari kita simak video ini sampai selesai oke teman-teman kita lanjutkan ke materinya Determinan Matrix jadi yang pertama adalah setiap Matrix persegi atau bujur sangkar memiliki nilai Determinan Determinan dari suatu Matrix merupakan suatu skalar jika nilai Determinan suatu Matrix sama dengan 0 maka Matrix disebut Matrix Singular jadi Determinan adalah suatu fungsi tertentu yang menghubungkan suatu bilangan real dengan suatu Matrix bujur sangkar jadi disini kita menjelaskan tentang Determinan Matrix nanti bisa teman-teman catat oke kita lanjut ke berikutnya notasi Determinan kita akan lanjut ke materinya notasi Determinan jadi disini kita akan menjelaskan materi Determinan dengan contoh misalkan Matrix A merupakan sebuah Matrix bujur sangkar yang dimana fungsi Determinan dinyatakan oleh Determinan A jumlah Determinan A disebut Determinan A lalu Determinan A sering dinotasikan A atau A Matrix lalu kita akan memulai pemecahan masalah dengan rumus pada Matrix 2 kali 2 cara menghitung nilai Determinannya adalah A11 A12 A21 A22 seperti yang ada di gambar Determinan A sama dengan Determinan A11 dikali A22 dikurang A21 dikali A12 kita akan memberikan contoh soal dari Determinan Determinan A misalkan 2 5 1 3 seperti yang digambar ya teman-teman jadi Determinan A nya adalah 6 dikurang 5 yang mana 2 itu didapatkan dari 2 dikali 3 dikurang 5 dikali 1 sama dengan 1 jadi Determinan A nya adalah 1 jadi kita bisa lihat gambar grafik yang ada di samping itu sebagai contoh dari Determinan A yang kita sajikan tadi oke kita lanjut ke materi berikutnya pencehan masalah dengan metode Sarrus pada matriks 3x3 cara menghitung nilai Determinannya adalah menggunakan metode Sarrus metode Sarrus hanya untuk matriks berdimensi 3x3 yaitu seperti yang digambar cara menghitungnya ini mudah sekali teman-teman jadi teman-teman tinggal mengikuti yang digambar atau saya jelaskan seperti ini jadi ada A11 A12 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 A13 A32 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 A33 A32 untuk rumusnya adalah atau cara pemutihannya A11 kita tarik miring ke kanan atau ke bawah kita garisi nanti akan didapatkan pertemuan A yang pertamanya adalah A11 A22 A33 dan seterusnya sampai nilai 3 nya habis untuk yang bawah akan dihitung sebagai nilai tambah dan untuk sebaliknya jika kawan-kawan mencari nilai minusnya atau pengurangannya diambil dari A31 lalu ke atas ya oke teman-teman sekarang kita akan lanjut ke penyakitode seharus dengan contoh soal jadi sudah ada contoh soal disini seperti yang ada di video determinat A mengisikan nilai minus 2 2 minus 3 pada baris pertama lalu di baris kedua ada minus 1 1 3 dan di baris ketiga ada 2 0 minus 1 disini kita akan mencari nilai determinat menggunakan metode seharus determinat A akan didapati minus 2 dikali 1 dikali minus 1 lalu ditambah 2 3 2 dan seterusnya dan kita akan mendapatkan nilai minus dari minus 3 1 2 minus 2 dikali 3 dikali 0 lalu minus 2 dikali minus 1 dikali minus 1 jadi hasil didapatkan adalah 2 tambah 12 tambah 0 tambah 6 dikurang 0 dikurang 2 lalu hasil dari determinat A adalah 18 seperti itulah metode dari metode seharus kita akan lanjut ke matrix minor yang dimaksud dengan minor adalah unsur A ke I J adalah determinat yang berasal dari determinat order ke N tadi dikurangi dengan baris ke I dan kolom ke J dinotasikan dengan M I J contoh minor dari elemen A 11 adalah jadi kita bisa lihat disini teman-teman nilai determinat matrix minor adalah seperti membuat siku 90 derajat ya jadi garis yang coret itu adalah meminorkan matrix jadi misalkan matrix yang pertama lalu dapati gambar matrix M 11 adalah A 22 A 23 A 32 dan A 33 disini kita akan lanjut ke matrix minor dan matrix minor ini adalah minor minor dari matrix A dengan syaratan ordo 3 kali 3 seperti gambar yang sebelumnya jadi akan didapatkan matrix 11 berisikan A 22 A 23 A 32 dan A 33 dan seterusnya yang akan setiap M nya setiap matrix itu misalkan dia di matrix M 11 maka tidak akan ada matrix M 11 atau A 11 di dalam nilai matrix tersebut ini sangat mudah ya teman-teman jika teman-teman masih bingung teman-teman bisa replay lagi video ini lalu disimak ya sekian dari kelompok kami saya sebagai pembawa materi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal untuk masukan atau pertanyaan kalian bisa komen di kolom komentar sampai jumpa